Di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kesaksian firman Tuhan pada sabat malam hari ini berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya yakin dan percaya peristiwa ini atau kisah ini saudara-saudari sudah sering mendengarkannya. Apalagi saudara-saudari sudah sering membaca tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Judul yang saya ambil tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini tertulis di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga. Mari kita buka alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kisah para rasul 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bantu membacakan. Ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Dua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Tiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah ia meminta sedekah. Empat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Enam. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Hat yang ketujuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Delapan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sembilan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Sepuluh. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk, meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita telah membaca serangkaian kisah peristiwa mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kalau kita membaca tadi dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, biasanya di dalam satu buah peristiwa akan diperankan atau akan memiliki beberapa tokoh di dalamnya. Kalau kita lihat di sini ada rasul yaitu Petrus dan Yohanes. Ada juga orang lumpuh itu sendiri. Ada juga pengusung atau orang yang membantu orang lumpuh ini untuk ditempatkan tiap-tiap hari di gerbang indah. Dan juga yang terakhir adalah kalau saya lihat di ayat yang ke-9, ada rakyat yang melihat mujizat yang terjadi saat itu. Ada empat tokoh yang dituliskan dalam peristiwa ini. Namun saat ini, pada kebaktian malam hari ini, kita akan membahas satu tokoh yang bernama Petrus. Kita akan melihat telah dan dia, kita akan melihat apa yang Petrus lakukan. Sehingga Petrus sungguh berkuasa bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Kalau kita berbicara soal Petrus, kita tahu ketika kalau kita sering membaca di dalam kitab Injil, Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang cukup sering dituliskan di dalam kitab Injil. Kita juga tahu kalau Petrus ini memiliki iman yang sangat dinamis. Kadang dia bisa sangat beriman, kadang juga dia memiliki iman yang tidak begitu baik. Ada satu peristiwa yang kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Petrus saat itu? Sampai mati pun aku tidak akan menyangkal engkau. Ya tapi pada saat kejadiannya, ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan setelah Tuhan Yesus mati, Petrus kembali ke profesinya yang awal, dia menjadi ngelayan lagi. Tapi kalau kita lihat, kita sudah baca di dalam kisah parasul pasal yang ketiga ini, kita memiliki suatu perubahan yang signifikan ya, perubahan yang sangat berbeda dari Petrus yang lama dengan Petrus yang di dalam kisah parasul pasal yang ketiga ini. Bahkan kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal yang kedua, ketika Petrus berkotbah, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di sana, dan tiga ribu jiwa percaya dan dibaptis. Ada suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Kenapa Petrus bisa memiliki kuasa yang begitu besar ini? Kalau kita lihat di dalam kisah parasul pasal yang pertama, kisah parasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah parasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika roh kudus turun ke atas Petrus dan ke atas rasul-rasul saat itu, maka rasul-rasul saat itu menerima kuasa. Sehingga di awal saya sudah katakan, Petrus begitu mendapatkan kuasa roh kudus. Di dalam kisah parasul dituliskan, mau Petrus, mau Paulus, seringkali mereka menuliskan bahwa kehebatan mereka, kekuatan mereka itu bukan berasal dari diri mereka. Tapi mereka selalu tekankan bahwa ini adalah kuasa dari roh kudus. Sehingga Petrus yang dulunya, orang yang takut, orang yang memiliki iman yang tidak begitu baik, setelah dia menerima roh kudus, dia menjadi lebih berani. Dia berani berkotbah, dan kuasa Tuhan terjadi di sana. Bahkan kita sudah membaca dalam kisah parasul pasal 3 tadi, Petrus juga bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus sempat membicarakan atau mengatakan kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Kita buka kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada Petrus, Petrus masih belum mengerti atau dia belum engeh. Apa maksudnya? Bagaimana jemaat Tuhan itu bisa didirikan di atas batu karang ini? Tapi ketika di dalam kisah parasul, ketika roh kudus tercurah, roh kudus diberikan kepada Petrus, Petrus mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini. Kenapa? Karena Petrus sungguh merasakan kuasa roh kudus, Petrus sangat merasakan bahwa Allah itu ada di dalam kehidupannya, di dalam jemaatnya, di dalam gerejanya. Sehingga Petrus yakin ketika Petrus menerima roh kudus, bahwa jemaat-jemaat Tuhan didirikan di atas batu karang itu adalah roh kudus atau Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu syarat gereja yang benar, syarat gereja sejati itu ada tiga saudara-saudari. Yang pertama, gereja harus melakukan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang kedua, gereja juga harus disertai oleh roh kudus. Yang ketiga, gereja harus disertai oleh tanda-tanda mujizat. Harini gereja kita, gereja sejati telah memenuhi tiga syarat ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa gereja sejati adalah gereja yang menyelamatkan, gereja yang benar. Di setiap sakramen kita yang mengandung keselamatan, semuanya dilakukan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bahkan hari ini, gereja kita pun mendapatkan curahan roh kudus. Kita hari ini boleh menerima roh kudus dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, gereja sejati juga disertai oleh tanda-tanda mujizat. Sehingga hari ini kita bisa bilang bahwa gereja sejati adalah gereja yang menyelamatkan. Tapi permasalahannya bukan ada pada gerejanya, saudari-saudari. Tapi adalah kepada pribadi kita. Dikatakan tadi, syarat gereja sejati adalah harus disertai oleh roh kudus. Hari ini kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan bisa menerima roh kudus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah roh kudus yang ada di dalam diri kita sungguh berkuasa atas kehidupan kita? Apakah roh kudus yang ada di dalam diri kita sungguh memimpin dan menyertai bahkan memilih segala keputusan di dalam kehidupan kita? Kita tidak lagi memilih keputusan berdasarkan keinginan kita sendiri, tapi berdasarkan keputusan roh kudus. Apakah kita sudah di tahap seperti itu? Apakah kita sudah seperti Petrus dan jemaat mula-mula saat itu yang sungguh-sungguh merasakan kepenuhan roh kudus, sungguh merasakan kuasa roh kudus, bahkan mereka, para rasul saat itu bisa mengadakan banyak tanda mujizat, saudari-saudari. Sehingga kalau kita lihat di dalam kisah rasul pasal 2 ayat yang keempat puluh tiga, kita buka kisah rasul 2 ayat yang keempat puluh tiga. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jemaat mula-mula saat itu memiliki rasa takut. Kenapa? Karena saat itu mereka melihat bahwa rasul-rasul sungguh berkuasa. Mereka melihat sendiri bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sangat-sangat merasakan dan bisa melihat bahwa kuasa Allah, kuasa roh kudus sungguh nyata di antara mereka, saudari-saudari. Tapi kalau kita coba renungkan kehidupan kita, kehidupan rohani, kehidupan bergerja kita hari ini. Apakah kita sudah bisa dikatakan seperti mereka saat itu? Apakah kita sudah memiliki roh kudus yang sungguh memenuhi, sungguh menguasai diri kita? Kita akan lihat, kita akan pelajari di dalam kisah para rasul pasal tiga mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang dilakukan Petrus? Sehingga Petrus bisa menerima kuasa roh kudus yang sungguh luar biasa. Kita lihat di ayat yang pertama. Kisah Rasul tiga ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes kebaik Allah. Di dalam serangkaian peristiwa atau kisah, biasanya penulis menuliskan di ayat-ayat yang awal adalah sebuah pendahuluan dari peristiwa tersebut. Saya boleh katakan di ayat yang pertama ini adalah pendahuluan yang sangat-sangat indah. Kenapa? Saya katakan ini adalah pendahuluan indah. Karena kita bisa melihat dari perbuatan Petrus dan Yohanes yang sangat-sangat baik yang bisa kita teladani hari ini. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes kebaik Allah. Kalau kita sering membaca Alkitab, dalam penulisan di dalam Alkitab ketika orang-orang Yahudi atau orang Israel berdoa, seringkali dituliskan waktu yang cukup tepat diberitahu kapan orang ini berdoa. Di dalam kisah parasul pasal tiga ayat yang pertama ini dikasih tahu bahwa Petrus dan Yohanes kebaik Allah pukul tiga petang. Kalau kita lihat dalam referensi yang lain, dalam kisah parasul 10 ayat yang ke-9, kita lihat kisah parasul 10 ayat yang ke-9, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul dua belas tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Di kisah parasul 10 ini dituliskan Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kapan Petrus berdoa? Dituliskan dengan sangat jelas di sini adalah pukul dua belas tengah hari. Jadi di sini Petrus berdoa pukul dua belas tengah hari, sedangkan di kisah rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama, Petrus berdoa pukul tiga petang. Sepertinya memang saat itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel mereka menentukan waktunya kapan mereka sembayang atau kapan mereka berdoa. Hari ini kita sebagai umat-umat percaya memang tidak ditentukan, tidak diwajibkan dalam satu hari kapan kita harus berdoa. Kita mau berdoa dua kali, kita mau berdoa sepuluh kali itu kita dibebaskan saja. Ya mau durasinya lima menit, sepuluh menit, dua puluh menit dibebaskan saja. Tapi ada suatu hal yang baik ketika ada waktu yang ditentukan untuk berdoa. Artinya apa? Artinya Petrus mempersiapkan waktu ini untuk berdoa. Petrus menyisikan waktunya di dalam satu hari untuk dia bisa berdoa. Petrus menyediakan waktunya untuk dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk dia bisa memohon kepada Tuhan. Untuk dia bisa mencurahkan isi hatinya. Dia bisa berbicara, berkomunikasi. Ya apapun yang dia minta, dia siapkan waktunya di dalam doa tersebut untuk Tuhan, saudara-saudari. Apakah hari ini kita yang justru yang dibebaskan waktunya, apakah kita bisa menentukan waktu kapan kita berdoa? Apakah kita justru di dalam waktu satu hari 24 jam, justru kita kelimpungan mengatur kapan kita harusnya berdoa? Kita pagi, bangun pagi, kesiangan, kita mau tidur sudah kemalaman, jadi kita justru bukan memotong waktu tidur kita, bahkan kita malahan kita memotong waktu kita berdoa. Kita memperpendek waktu doa kita agar tidur kita waktunya cukup. Tapi sesungguhnya waktu dalam satu hari kita belum cukup waktu untuk kita siapkan waktu ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam keluaran pasal 29, keluaran 29 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39 keluaran 29 ayat 38 dan yang ke-39 inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu dua anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari 39 domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja ini adalah sebuah peraturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel saat itu kapan mereka harus mengorbankan korban bakarat kalau kita baca di dalam ayat 38 dan 39 juga Tuhan telah menentukan kapan mereka harus mengorbankan di ayat 39 dikatakan mereka harus mengorbankan pada waktu pagi dan pada waktu senja di ayat yang ke-38 dijelaskan bahwa kapan saja mereka harus mengorbankan adalah setiap hari setiap hari jadi hari ini kalau kita berdoa ya kalau kita membaca kitab kita bersekutu kita beribadah sesungguhnya kita sedang mempersembahkan tubuh kita menjadi korban bakaran bagi Tuhan kapan kapan kita melakukannya setiap hari saudara-saudari bukan sekali-sekali memang waktu hari sabat adalah waktu yang spesial waktu yang Tuhan berikan kepada kita tapi kapan yang di dalam keluaran 29 dikatakan kapan sesungguhnya kita harus mengorbankan adalah setiap hari ya setiap hari kita harus korbankan dan kita siapkan waktu yang khusus untuk kita bisa berdoa kita bisa membaca kitab kita bisa meneliti firman kita bisa memuji Allah itu bisa kita lakukan setiap hari memang kita harus berdoa membaca kitab harus memiliki kualitas yang baik kepada Tuhan kita sungguh-sungguh kita serius kita jauhkan hal-hal dunia tapi di dalam hal ini dari yang kita pelajari dari Petrus dan dari keluaran ini ternyata mengenai kuantitas berapa banyak kita berdoa frekuensi kita membaca alkitab ternyata juga sama pentingnya bukan hanya kualitas kita berdoa tapi ternyata berapa sering kita bisa berdoa kita mempersiapkan waktu kita kita mempersiapkan diri kita sebagai korban untuk Tuhan ternyata juga sama pentingnya saudara-saudari kalau kita lihat lagi kita balik dalam kisah parasul pasal yang ketiga kisah rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama bagian B dikatakan naiklah Petrus dan Yohanes kebaid Allah biasanya mereka rasul-rasul dan jemaat itu ngapain sih di bayid Allah kita bisa lihat di pasal yang sebelumnya kita lihat di kisah rasul pasal 2 ayat yang 42 dan 46 kisah rasul pasal 2 ayat yang 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa 46 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati mereka berdoa mereka membaca Alkitab mereka mendengar pengajaran rasul mereka memuji Allah dan itu dilakukan setiap hari di dalam baik Allah sehingga tidak heran jemaat saat itu rasul-rasul saat itu sungguh mendapatkan kekuatan sungguh mendapatkan kuasa daripada roh kudus kenapa karena sungguhnya petrus hari ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kehidupan doa saudari-saudari kehidupan doa yang dilakukan petrus ini kalau kita intropeksi kalau kita cerminkan dalam kehidupan kita sekarang apakah kita sudah seperti mereka kita sudah seperti petrus kita kita hari ini bilang bahwa sepertinya roh kudus itu tidak berkuasa di dalam diri saya kita bilang sepertinya saya kurang melihat tanda-tanda mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya kita tidak melihat itu karena kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan petrus dan jemaat mula-mula saat itu petrus melakukan setiap hari dan dia menentukan waktunya dia menyisikan waktunya untuk dia berdoa dan melakukan semuanya itu dia siapkan semuanya itu untuk Tuhan hari ini jemaat juga bisa melakukan hal yang sama sehingga jemaat juga bisa memiliki kekuatan dan kuasa seperti petrus dan jemaat mula saat itu kalau jemaatnya kuat maka gerejanya pun akan kuat gerejanya pun akan dipenuhi oleh tanda-tanda mujizat ya ada satu buah kesaksian ketika jemaat cabang bandung jemaat cabang pungkur yang saat itu posisi gereja bandung saat itu memang masih ada di belakang dan akses dia hanya memiliki satu jalan akses dan hanya memiliki satu pintu yang menuju ke baik Allah ke dalam gereja dan apa yang terjadi ternyata jalan tersebut diklaim oleh orang lain bahwa jalan tersebut adalah tanah milik orang lain dan orang lain ini membuat tembok dan membuat pagar persis di depan gereja Yesus jati cabang pungkur sehingga apa yang terjadi mereka tidak bisa datang ke gereja mereka tidak bisa beribadah karena mereka tidak punya akses untuk masuk apa yang mereka lakukan mereka melakukan bersama-sama bersatu hati mereka berdoa mereka berdoa dari generasi yang paling kecil dari anak-anak sudah belajar berdoa dan melakukan persembahan sampai ke generasi yang paling senior mereka sama-sama berdutut berdoa bersatu hati dan apa yang terjadi mujizat Tuhan terjadi di sana kuasa roh kudus Tuhan terjadi di sana Tuhan membukakan jalan yang luar biasa Tuhan bisa memberikan jalan bahwa mereka akhirnya dapat mengumpulkan dari persembahan-persembahan mereka dapat membeli ruko yang menghadap ke jalan sehingga akses mereka untuk masuk melalui ruko tersebut berkat Tuhan berlimpah bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani juga berlimpah saat itu karena apa karena jemaat-jemaat imannya semakin diperbaharui imannya semakin diperkuat semakin diteguhkan karena apa karena kesatuan hati di dalam jemaat itu karena jemaat sungguh-sungguh berdoa dan memiliki kehidupan doa saudara-saudari sehingga kita tahu kita akan balik dalam kisah Petrus dari kebiasaan doa itu dari kehidupan doa itu Petrus sungguh mendapatkan suatu kuasa yang luar biasa daripada roh kudus ya Petrus mengakui itu bukan kehebatannya tapi itu adalah kehebatan daripada roh kudus kalau kita lihat kita akan melihat kekuatan daripada Petrus dari roh kudus kita lihat di dalam ayat yang ketujuh kisah rasul pasal yang ketiga ayat yang ketujuh kisah rasul pasal tiga ayat yang ketujuh lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu sebelum Petrus memegang tangan kanan dan membantu orang ini berdiri di dalam ayat 6 memang Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah dalam hal ini Petrus menekankan bahwa ini adalah kuasa nama Yesus kuasa roh kudus di dalam ayat 6 ini adalah kata-kata yang sangat terkenal emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu ya dalam ayat yang ke-6 ini kita akan bahas di lain kesempatan kita akan memiliki satu satu pembahasan yang khusus untuk ayat yang ke-6 ini tapi kita akan melihat kekuatan yang didapatkan oleh Petrus di ayat yang ke-7 apa yang dilakukan Petrus Petrus itu memegang tangan kanan orang lumpuh ini dan membantu orang lumpuh ini berdiri secara sederhana kalau kita gambarkan Petrus ini mengulurkan tangannya dan membantu mengangkat orang lumpuh ini orang lumpuh ini dikatakan dalam posisi yang duduk dia sedang meminta sedekah Petrus ulurkan tangan dan Petrus angkat orang lumpuh ini untuk bantu berdiri yang Petrus lakukan adalah memerlukan sebuah kekuatan untuk mengangkat orang yang lumpuh dari posisi yang duduk ke posisi yang berdiri itu memerlukan tenaga yang cukup memerlukan kekuatan yang cukup kalau kita berandai-andai hari ini kalau Petrus saat itu dalam kondisi yang kurang sehat Petrus dalam kondisi yang lemah Petrus dalam kondisi yang sakit atau bahkan Petrus dalam kondisi yang sama Petrus tidak bisa berjalan apakah Petrus sanggup untuk mengangkat orang ini apakah Petrus sanggup membuat orang lumpuh ini berdiri sepertinya Petrus tidak akan kuat karena Petrus sendiri dalam kondisi yang tidak baik dalam kondisi yang lemah kalau hari ini kita sejajarkan dengan iman kerohanian hari ini iman kerohanian Petrus adalah iman yang kuat dia diperkuat dikuasai oleh roh kudus dia mendapatkan kepenuhan roh kudus dari apa dari hasil-hasil doanya dia Petrus menjadi kuat dan dia bisa mengulurkan tangan dan dia bisa mengangkat orang lumpuh ini kalau kita cerminkan kepada diri kita hari ini artinya kalau kita mau mengangkat orang lain orang lain yang lumpuh orang lain yang memerlukan bantuan orang lain yang mau kita beritakan injil kita juga harus dalam kondisi yang kuat kita juga harus dalam kondisi yang baik iman kita harus kuat iman kita harus sungguh-sungguh disertai oleh roh kudus ya bayangkan kalau misalnya kita hari ini memberitakan injil ya kita bilang ayo datang ke gereja yusjati gereja yusjati ini gereja yang menyelamatkan ayo datang ke gereja kita kebaktian bersama-sama tapi kitanya sendiri tidak yakin bahwa gereja yusjati adalah gereja yang menyelamatkan tapi kita sendiri masih ragu-ragu apakah gereja ini memang gereja yang menyelamatkan ada suatu kelemahan yang timbul di dalam diri kita apakah kita sanggup mengangkat mereka untuk bisa masuk ke dalam gereja bisa dikatakan suatu hal yang mustahil kecuali itu adalah sangat kemurahan Tuhan lalu misalnya kita mengajak dia untuk berdoa mohon roh kudus kita jelaskan apa saja manfaat roh kudus kita bukakan ayatnya roh kudus itu adalah penolong ya roh kudus bisa menolong kamu roh kudus itu adalah penghibur dia bisa menghibur kamu dikala kamu berduka roh kudus juga memberikan kamu damai sejahtera ayo kita mohon roh kudus tapi orang ini melihat kita dan berkata kamu saja masih terlihat mukanya muram kamu saja masih tidak damai kamu saja masih mengkhawatirkan apapun sehingga ketika kamu datang ke tempat ini kamu tidak fokus kamu seperti memikirkan hal yang lain ya sepertinya di dalam diri kamu belum ada kedamaian apakah benar roh kudus yang ada di dalam diri kamu memberikan penghiburan memberikan damai sejahtera kalau kita hari ini memiliki iman yang lemah iman yang belum kuat kita juga tidak akan bisa mengangkat orang yang belum percaya saudara-saudari jika jemaatnya tidak kuat jemaatnya dalam kondisi yang lemah otomatis gerejanya pun akan cenderung lemah saudara-saudari kalau kita lihat kita akan bandingkan dalam kisah Rasul Pasal 2 ayat yang ke-47 kisah Rasul 2 ayat yang ke-47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan ini adalah anugerah dan kasih Tuhan ketika mereka bersatu hati yang mereka melakukan suatu perbuatan yang luar biasa kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-46 mereka berdoa mereka bersatu hati mereka memiliki kasih diantara yang lain Tuhan juga memberkati mereka apa yang Tuhan berkati setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan setiap hari bayangan kalau ini terjadi di dalam gereja kita hari ini ya kalau kita menjalankan hal ini seperti jemaat mula-mula seperti yang Petrus lakukan Tuhan akan menambahkan jumlah kita setiap hari bukankah gereja kita akan semakin maju bukankah nama Tuhan semakin dimuliakan saudara-saudari ya setiap hari akan ada orang yang percaya ini adalah suatu kasih karunia dan kuasa roh kudus yang sungguh-sungguh bekerja pada saat Petrus rasul-rasul dan jemaat mula-mula saat itu kalau kita boleh lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 kita lihat Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 Markus 16 ayat 16 sampai yang ke-20 siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum 17 tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka 18 mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh ayat yang ke-20 kita lompat ke ayat yang ke-20 mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan menegukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya hari ini kita sudah percaya kita sudah dibaptis kita menerima baptisan air kita sudah menerima baptisan roh kudus harusnya juga kita menerima kuasa daripada roh kudus ini ketika kita menjadi saksi-saksi Tuhan kita menjadi saksi-saksi Kristus maka Tuhan juga akan turut bekerja Tuhan akan menegukan dengan tanda-tanda yang menyertai kita akan ada tanda-tanda mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sehingga orang lain boleh melihat dan boleh percaya di masa pandemi covid-19 ini memang memiliki dua mata sisi uang di satu sisi memang kehidupan kita semakin sulit di satu sisi memang kita harus lebih berjuang dibandingkan kita sebelum pandemi dan hal ini dirasakan oleh semua orang bukan hanya kita saja semua orang juga merasakan hal ini tetapi di sisi yang lain kalau kita melihat dari sisi iman kita apakah kita memiliki iman yang lebih baik dibanding kita sebelum pandemi covid-19 padahal di saat masa-masa covid ini kita memiliki banyak waktu lebih memiliki banyak waktu untuk kita bisa berdoa gereja memiliki banyak sarana untuk berdoa untuk mendengarkan firman bahkan kita bisa mengakses seluruh kotbah gereja sejati dari cabang manapun mau cabang dalam negeri mau cabang luar negeri kita bisa mengaksesnya sehingga di masa pandemi ini justru ada banyak berkat yang bisa kita terima banyak waktu yang bisa kita luangkan dan kita praktekkan justru seperti yang Petrus lakukan kepada orang lumpuh ini Petrus mengulurkan tangannya dan mengangkat orang lumpuh ini di masa covid ini banyak orang yang justru memerlukan bantuan banyak orang yang membutuhkan bantuan doa kita banyak orang yang memerlukan dukungan semangat daripada kita apakah hari ini kita dalam posisi yang kuat atau justru kita dalam posisi yang lemah apakah hari ini kita dalam posisi yang mendoakan orang lain atau hari ini kita dalam posisi yang sedang didoakan oleh orang lain saudara-saudari justru dalam masa covid ini adalah masa kita mempraktekan iman kita kita mempraktekan doa kita ya dalam masa pandemi kita sudah banyak berdoa kita sudah banyak beriman mari kita praktekan kepada orang lain kita ulurkan tangan kita kita angkat mereka kita bantu mereka dalam yakobus 5 ayat yang ke-16 kita buka yakobus 5 ayat yang ke-16 yakobus 5 ayat yang ke-16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ayat 16b dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya kuasa dari mana kuasa dari roh kudus bagaimana hari ini kita bisa berkuasa dari roh kudus dengan berdoa dengan berdoa kita meminta kebenuhan roh kudus kita meminta kuasa roh kudus maka Tuhan pasti akan menyertai jemaat yang kuat jemaat yang suka berdoa jemaat yang memiliki kehidupan doa otomatis akan membuat gerejanya semakin kuat dan semakin maju gereja yang maju pasti akan memuliakan Allah segala kemuliaan bagi nama Tuhan